Jadi aku goreng tempenya nih, nggak yang sampai crispy gitu ya sahabatku Tuh masih lembut gitu Nah asal di bejek-bejek gini aja, jangan sampai hancur Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin makanan yang simple banget Bisa dimasak siapa aja, dimana aja Cocok untuk lagi bokeh, lagi tongpes Namanya dadar tempe telur Ini rasanya enak banget, bisa ngabisin banyak nasi Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef yang nggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak Bahan-bahannya, disini ada 5 butir telur 250 gram tempe 10 buah cabai keriting merah 5 buah cabai rawit merah 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Setengah sendok teh lada bubuk 3 gram kaldu rasa ayam 1 sendok makan tepung jagung 1 gram garam 1 gram garam 1 batang daun bawang Seperti biasanya, aku mau cincang-cincang bawang putih Kita cincang sampai halus bawang putihnya Kita sisihkan bawang putihnya Kemudian bawang merah kita iris sangat tipis Kalau iris bawang merah itu butuh pisau yang tajam sahabatku Kalau pisaunya tumpul, iris bawang putih itu tidak enak Dan ini pisau yang aku pakai ini tajam banget sahabatku Pisau dari Idealife Kalau kita beli satu set pisau Idealife Kita dapat berbagai jenis pisau Sudah dilengkapi dengan gunting dan batu asa Cabai kita potong sangat tipis Biar pedasnya lebih mantap Aku tambahin cabai rawit Ini rawitnya sudah rada layu Tapi masih bagus Gak apa-apa lah ya Kita cacah lagi Biar lebih halus Jadi kalau aku makan telur dadar tempe ini Senangnya yang pedas-pedas gitu sahabatku Pakai nasi panas nantinya Mantap banget ya Walaupun hanya satu jenis lauk Tapi bisa kenyang Daun bawang kita mau potong-potong Buang akarnya dulu Walaupun kita gak punya duit Akarnya jangan dimasak juga kali ya Kita iris sangat tipis daun bawang Sahabatku juga bisa tambahkan daun kunyit Kalau suka Hanya saja aku gak punya daun kunyit Ya sudah pakai daun bawang aja ya Sebenarnya telur dadar ini bebas Mau ditambahin apa aja Tambahin sosis Tambahin kornet Tambahin daging cincang Sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan aja ya Sahabatku Semua bumbu yang sudah dipotong Kita masukkan ke dalam mangkok Tempenya kita potong-potong Bebas aja ya Potong tempenya Gak ada aturan Aku potong sekitar 1 cm tebalnya Kita mau menggoreng tempe Aku mau panaskan minyak dulu Aku menggunakan frypan dari Idealife sahabatku Ini keren banget loh Karena sudah dilengkapi dengan tirisan Seperti ini Jadi kalau kita goreng-goreng tuh Gak butuh tirisan lagi Dan tutupnya ini unik banget sahabatku Bisa ditaruh dengan posisi berdiri Sehingga gak takut terguling Juga bisa digantung Jadi hemat tempat untuk penyimpanannya Frypan ini sudah dilapisi dengan non-stick marble design coating Dari Jerman PFOE free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Kita mau menggoreng tempenya Jadi tempenya kita goreng sebentar Supaya mendapatkan aroma wanginya gitu sahabatku Biar lebih harung Tempenya sudah mateng Kita mau angkat Lihat sahabatku Ada tirisannya kayak gini Praktis banget ya Jadi kita gak butuh tirisan lagi Tempenya mau kita pindahin ke cobek Ini akan aku keprek-keprek gitu tempenya Supaya nanti dia gampang nyatu di dalam telur Jadi aku goreng tempenya nih Gak yang sampai crispy gitu ya sahabatku Tuh masih lembut gitu Nah asal di bejek-bejek gini aja Jangan sampai hancur Kemudian kita pindahin ke mangkok Kita masukkan telur Pecahkan telur Jadi ini makanan padat gizi sahabatku Murah meriah dan sehat Tambahkan kaldu rasa ayam Lada bubuk Dan sedikit tepung jagung Kalau gak ada tepung jagung Boleh pakai tepung tapioca sahabatku Lalu kita aduk rata Kita tambahkan garam Supaya lebih gurih gitu sahabatku Dan ini sudah siap untuk didadar Kita mau menggorengnya Gorengnya Gorengnya sambil diaduk-aduk sebentar ya sahabatku Supaya bagian bawahnya naik ke atas Tapi jangan kelamaan diaduk ya Nanti malah buyar semua Cukup sekali aduk aja Kita menggoreng dadar ini Dengan api kecil sahabatku Jangan api gede ya Nanti gak mateng Supaya mateng sempurna Aku tutup aja Supaya mateng sempurna Aku mau balik aja Pakai woknya Idealife Seperti ini sahabatku Baliknya mesti yang langsung Hap gitu ya Jangan lama-lama Kalau kelamaan nanti malah Peyang Telar dadarnya sudah mateng Sahabatku Akan kita angkat Supaya cepat kering Aku tirisin aja disini Sekarang mau kita potong dadarnya Jadi ini dadarnya rada tebel gitu Sahabatku Lihat sahabatku Cantik ya Dadar tempenya Kita mau belah Empat Belah lagi Jadi belah Kecil-kecil gini deh Kita mau pindahkan ke piring Lihat sahabatku Dadar tempe telurnya Bagus banget Ini pasti enak banget buat lauk nasi Sahabatku Dadar tempe telurnya sudah mateng Ini bikinnya super gampang Rasanya juga pasti enak banget Karena aromanya sudah harum banget Kita coba ya Aku tuh paling senang Kalau makan dadar-dadar telur Itu pakai kecap sahabatku Di telurnya aku kasih kecap juga Kayak gitu Lihat sahabatku Ini tebal ya Langsung putus Kita makan Enak banget Jadi tempe itu kan dia rasanya udah gurih ya Jadi walaupun sebetulnya kalau kita masak tempe itu Mau dikukus aja Mau makan mentah Tempe itu pada dasarnya itu sudah enak Sudah ada rasanya Jadi kalau kita buatkan tambahin dengan telur Apalagi aku tambahin dengan bawang merah Cabai yang banyak Rasanya benar-benar enak banget deh Jadi dadar telur tempe ini Recommended banget untuk sahabatku yang Lagi males masak Atau lagi gak punya lauk gitu ya Ini makan pakai kecap kayak gini udah enak banget Apalagi pakai tangan Gak jadi pakai sendok garpu deh Makan lagi Ini bener-bener enak Ini bener-bener enak Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka kasih like Comment, share, subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Nggak sabar Mau hop-hop lagi Sampai jumpa di video berikutnya